Tidak bisa disamaratakan, beda dengan yang namanya mede pleger dengan mede pliktik, itu dua hal yang berbeda. Tetapi seringkali kami mencermati, seringkali ini sebagai mana pada umumnya, jarang sekali di dalam peristiwa yang melibatkan jamak subjek delik itu ada yang namanya mede pliktik, itu jarang sekali kami temukan. Se-yokyanya memilah-milah mana peran si subjek mede pliktik dengan peran subjek mede pleger. Karena itu dua hal yang berbeda dan konsekuensi pidananya pun juga berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dan ini yang menurut kami tidak adil. Ketika kami menemukan, namanya perkara-perkara yang berkaitan dengan subjek yang jamak, tidak ada satupun yang namanya mede pliktik. Nah, sebagai satu contoh, dalam perkara yang dimohonkan ini, apabila melihat putusan PNPT sampai dengan makhaman, Maka, kalau berbicara pendapat kami, untuk mencapai tercapainya poltoid delik tersebut di dalam peristiwa pemuda merencana tersebut, Itu perannya si pemohon PK ini, dia tidak terbatas pada TKP pertama. Bahkan dia harus ada pada sebelum pada TKP pertama. Kenapa? Karena di dalam mede pleger itu, harus ada kesepakatan, kesepahaman yang sama di dalam menstrual. Jauh sebelum peristiwa pidana itu ada. Itu harus ada dulu. Jadi, niatan itu sudah ada dalam kebersamaan. Bukan niatan yang bersifat per individu. Bukan. Jadi, harus ada kesepakatan. Nah, kenapa begitu? Karena, apabila menstrualnya tadi tidak memenuhi syarat niat, niatan yang semula mungkin itu ada pada beberapa orang, Maka, orang yang tidak masuk dalam niatan sebelum peristiwa itu terjadi, dia tidak bisa serta-merta menjadi mede pleger. Dimungkinkan kalau dia disertakan menjadi mede pleger, itu dimungkinkan. Perannya hanya membantu. Ini yang membedakan. Jadi, oleh karena itu, pada kesempatan ini, di dalam permohonan TKP ini, kalau kami memiliki pandangan, sangat dimungkinkan, dalil di dalam pasal 263 ayat 2 huruf C ini, menjadi dalil yang mungkin akan dipertimbangkan lebih sesama pada hakim TKP di Mahkamah Adung. Itu akan lebih dipertimbangkan. Mengapa? Karena membahaskan persoalan peran daripada pemohon TKP ini. Dimana asas kausalitasnya tadi, sudah jelas-jelas, kalau tidak salah, disana dalam pertimbangan hakim itu menggunakan teorinya Von Buri itu. Jadi, kalau nanti di dalam pertimbangan hakim agung TKP, ketika nanti mempelajari dengan sesama peran daripada pemohon TKP ini, dimungkinkan, dalil ini dapat diterima. Artinya, pandangan kami, punya pandangan, kami tidak mau masuk atau tidak mau menjustis tentang fakta pada PN, pada PT, entah, apakah itu faktanya yes or not. Saya tidak mau masuk ke situ, tapi saya mau masuk lagi kepada dalil yuridis dalam penerapannya. Apakah penerapan dalam surat takuan, tuntutan, dan ponis sejalan dengan perbuatan fakta yang tercatat di dalam putusan-putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, kami hanya mau masuk di situ. Jadi, dalam sudut pandang kami sebagai ahli pidana, kami berkesimpulan terjadi kekeliruhan di dalam penerapan terhadap ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pemohon TKP yang seyokianya, kalau teori Von Buri tidak disertakan sebagai pertimbangan, maka ketentuan pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada pemohon TKP. Kenapa? Karena akibat, gelik matil akibat daripada jatuhnya korban itu secara logika di dalam penerapan integrasi nasional, tidak mungkin memukul wajah sekali menimbulkan matinya korban tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Demikian, terima kasih. Bersambung. 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 Sudah cukup Yang Mulia Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Atas kesempatannya Mungkin dari saya singkat saja Pak Sebenarnya hampir sama dengan Yang saya tanyakan dengan ahli sebelumnya Tapi mungkin ini spesifik terhadap Huruf C ya Pak ya Pasal 263 ayat 2 huruf C Bahwa itu memperlihatkan suatu Kekilapan hakim atau Kekilapan yang nyata ya Nah maksud saya Yang ingin saya tanyakan apakah kemudian Permohonan Permohonan PK ini Hanya menyampaikan Bahwa hakim itu keliru Atau juga Perlu disampaikan Bahwa Kelirunya ini tetapi yang benar Adalah ini seperti itu Maksud saya Tidak hanya Dijelaskan Kesalahan Kalau tadi Bapak menyatakan Bahwa Ada misalnya Apa Ada Pembunuh Tukang sate dituduh pembunuh Kemudian dalam Apakahnya ternyata Tidak Dimohonkan kemudian Dimohonkan kemudian Nofum-nofum yang menyatakan Tidak Atau apakah perlu Dimuat juga Nofum-nofum yang Menyatakan bahwa Faktanya seperti apa Siapa yang sebenarnya Membunuh Seperti itu Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya tidak masuk Ke ruang yang di luar Kuruk C Saya tidak masuk Itu Maka tadi saya katakan Saya tidak menjustice Putusan tetap itu Faktanya benarkah Tidak benar Saya tidak Justice itu Tapi saya mengutip Itu saja dulu Bahwa peran Pemohon TK ini Hanya memukul wajah Dan pertimbangan Hakim Di dalam putusan itu Menggunakan Teorinya Von Buri Nah Pertanyaan hukumnya Dalam sistem Peradilan pidana kita Teori Von Buri itu Diperolehkan Atau tidak Diberlakukan Atau tidak Jawaban kami Tidak Tegas sekali Kami katakan Tidak Kalau kita belajar Pada serata satu Itu sangat jelas Dikatakan Teori Von Buri itu Tidak dapat diterapkan Dalam sistem Peradilan pidana Pemodisi kita Oleh karena itu Kami berkesimpulan Kekliruannya Adalah Ketika menjatuhkan Putusan itu Dari dakwan Sampai tutupan Itu adalah Ketentuan Bidana Tentang Pembunuhan Berjana Sementara Perbuatannya Yang bercatat Dalam putusan Tetap itu Memukul Wajah Nah Dalam teori Yang kami Anud Itu Tidak ada Persesuaiannya Akibat Hukum Pemukulan itu Menibulkan Matinya Hal Kenapa Karena ini Geliknya Gelik Matril Dan kebetulan Gelik Matrilnya Ini Tidak Sama Juga Bahkan Boleh Katakan Kalau kami Ekstrim Mengatakan Gini 351 Ayat 1 Itu Gelik Formil Kami Tegas Terserah Mau berbeda Pendapat 1 70 Ayat 1 Gelik Formil Ayat 2 Matril Jadi 1 70 351 Ayat 2 Matril Ayat 1 Formil Jadi kami Tegas Saja Disini Dikatakan Kami katakan Begini Kalau Memang Ternyata Terjadi Putusan Yang bukan Gelik Pembunuhan Berencana Atau Gelik Pembunuhan Biasa Kepada Pembunuhan BK Ini Kalau Bukannya Kami tentu Berpendapat Lain Tapi Karena Sudah Diputuskan Ini Merupakan Penjatuhan Bidana Yang Sudah Tetap Adalah Pembunuhan Maka Kami katakan Tidak Sejalan Dengan Teori Kami Pahami Itu Saja Baik Baik Terima kasih Ahli 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 Dalam Hal Hal Ini Kan Sebagai Ahli Ilmu Hukum Bidana Kebetulan Kalau dari SK Kementeriannya Saya itu Matri dan Fobin Terus Dalam Pengembangan Konsentrasi Ilmu Hukum Bidana Saya berkembang Lagi Beberapa Keahlian Kami Antara Lain Seperti Tibiko Tibiko Bahkan Kami Ada Lagi Segera Meluncur Satu Buku Yang Tentu Nanti Kontroversial Buku Itu Berkaitan Tibiko Dengan Keuangan Negara Yang Menyakut APBN Atau Kementerian Bidana Saya lanjut Ya Pak Terkait Tadi yang Bapak Sampaikan Bahwa Di poin C Itu Bahwa Kutusan Jelas Memperlihatkan Suatu kehilapan Hakim Atau Suatu kepeliran Yang nyata Tadi Terkait Juga Dengan Teori Pan Fon Buri Yang Menurut Bapak Bahwa Hakim Tidak Tepat Untuk Menggunakan Itu Karena Hukum Di Indonesia Tidak Tepat Menggunakan Itu Nah Yang Saya Ingin Tanyakan Kan Dalam Hal Ini Hakim Itu Kan Mempunyai Keyakinan Pak Ya Setuju Keyakinan Hakim Bagaimana Menurut Pendapat Ahli Dalam Hal Ini Apabila Hakim Itu Memang Berkeyakinan Bahwa Teori Itu Bisa Digunakan Digunakan Oleh Karenanya Ketika Memutuskan Suatu Perkara Perkara Apapun Kita Tidak Tidak Terikat Pada Perkara Ini Saja Artinya Pada Perkara Apapun Misalnya Seperti Bapak Tadi Contohkan Terkait Pembunuhan Tungang Sate Kemudian Perkara Perkara Lain Kemudian Ketika Hakim Merasa Yakin Keyakinan Hakim Menerapkan Teori Tersebut Menurut Apa Namanya Menurut Pendapat Ahli Apakah Keyakinan Hakim Itu Patut Di Persalahkan Karena Tadi Menurut Ahli Kan Kemudian Di Indonesia Juga Tidak Tepat Tidak Tepat Untuk Menggunakan Teori Tersebut Mohon Penjelasannya Pak Ya Terima kasih Berbicara Soal Keyakinan Hakim Makanya Tadi Dari Sekulah Saya Mengatakan Kami Tidak Masuk Ke Persoalan Yang Terjadi Pro Dan Kontra Persoalan Iya Atau Tidak Yang Ada Di Dalam Fakta Fakta Itu Subjek Subjek Saya Hanya Memasuk Ketika Ada Dalil Yang Dapat Didalilkan Yang Berkaitan Dengan Penelapan Hukum Nah Saya Memasuk Disitu Nah Ketika Hakim Dalam Putusan PE PT Makam Agung Berkeyakinan Ya Keyakinan Ini kan Dibetuk Dari Tiga Alam Putih Jadi Keyakinan Dibetuk Dari Tiga Alam Putih Bahkan Ditambah Lagi Dibetuk Dengan Alam Putih Yang Keempat Itu Bisa Iya Atau Tidak Alam Putih Keempat Itu Adalah Keterangan Terdakwa Karena Keterangan Terdakwa Ini Boleh Dikatakan Enggak Perlu Dipertimbangan Lebih Lanjut Yang Perlu Dipertimbangan Alam Putih Tiga Dari Keterangan Saksi Fakta Keterangan Ahli Dan Surah Jadi Keyakinan Itu Timbul Dari Sana Keyakinan Hakim Itu Yang Dibentuk Berdasarkan Tiga Sumber Hanya Untuk Meyakitkan Apakah Terdakwa Ini Bersalah Sebagaimana Alat Putih Yang Ada Di Pemukaan Bersalah Dan Tidak Ini Berkaitan Lagi Dengan Yang Namanya Teori Pembuktian Yang Kita Kenal Bahwa Dualisme Kita Punya Pembuktian Itu Bahwa Antara Perbuatan Dengan Pertanggung Pagian Itu Dua Hal Yang Terbisa Jadi Meskipun Fakta Faktanya Antara Apa Yang Didakwakan Apa Yang Terbukti Di Persidangan Itu Sudah Terpenuhi Meskipun Sudah Terpenuhi Pada Kesimpulan Akhirnya Itu Tapi Ketika Berbicara Pertanggung jawab Pidana Maka Hakim Akan Bertanya Terdapat Gak Kesalahannya Si Tentakwa Itu Yang Berkaitan Dengan Pertanggung jawab Pidana Jadi Pertanggung jawab Pidana Itu kan Tidak Berbicara Kepada Apakah Si Tentakwa Ini Mampu Pertanggung jawab Secara Speaks Dia Mampu Tidak Lalu Bertanya Lagi Ada Alas Maaf Ada Alas Terbenar Terhadap Apa Yang Sudah Terbukti Itu Nah Makanya Saya Tidak Mau Masuk Soal Kenyakinan Hakim Tentang Fakta Pembunuhan Itu Yang Ada Di Persidara Saya Tidak Masuk Itu Yang Saya Masuk Hanya Persoalan Ketika Di Dalam Pertimbangan Itu Menggunakan Teori Von Buri Tadi Itu Yang Menurut Kami Tidak Tempat Teori Itu Ditrauskan Gitu Di Dalam Delik Delik Tertentu Contoh Kalau Yang Tadi Kami Kemukakan Dalam 171 351 Ayat 1 Yung Toh 55 Is Oke Saya Sebagai Ahli Berpendapat Dimungkinkan Teori Tersebut Diterauskan Pada Kasus Tersebut 170 Ayat 1 Atau 351 Ayat 1 Yung Toh Delik Oke Tapi Ketika Kasus Yang Berkaitan Dengan Matril Delik Matril Masuk Kedalam Ayat 2 Ayat 3 Dan Seterusnya Bahkan Dalam Delik Pembunuhan Maka Teori Itu Tidak Boleh Diterapkan Nah Itu Padang Kami Kalau Sekiranya Hakim Hakim Pk Berpendapat Lain It's Oke Oh Namanya Pendapat Hukum Silahkan Aja Sepanjang Pegangan Dalilnya Asasnya Teorinya Doktinya Dapat Disampaikan Ya Silahkan Hanya Normal Normal Saja Kalau Terjadi Perbedaan Di dalam Pandangan Ilmu Hukum Itu Termasuk Sekarang Kalau Rekan Jaksa Berbeda Pandangan Itu Wajar Saja Nanti Nanti Bisa Disampaikan Di Dalam Kontra Tersebut Gitu Ya Nanti Hakim MK Punya Penilaian PKPK Punya Penilaian Yang Wala Walam Kemudian Tadi Artinya Kan Berarti Keyakinan Hakim Itu Tadi Yang Bapak Sampaikan Bapak Tidak Masuk Kedalam Tapi Hanya Menerangkan Sesuai Keilmuan Bapak Itulah Penerapan Kalau Menurut Ahli Nah Kemudian Ada Satu Hal Yang Saya Tanyakan Lagi Sama Bapak Sebagai Ahli Bidana Misalnya Ada Suatu Perkaran Dia Pelakunya Tadi Jama Artinya Pelakunya Lebih Dari Satu Misalnya Pelakunya Ada Tiga Atau Empat Nah Kemudian Di Antara Pelaku Itu Di Antara Empat Itu Dia Peranannya Berbeda-beda Peranan Yang Pertama Misalnya Dia Mengejar Misalnya Mereka Sama-sama Mengejar Misalnya Mengejar Mengejar Korban Misalnya Korban Ini Hanya Satu Kejar Kemudian Yang Satu Tugasnya Mengejar Sampai Dia Jatuh Yang Kedua Tugasnya Adalah Memukur Sampai Dia Tidak Berdaya Ketiga Tugasnya Mengambil Motor Misalnya Yang Keempat Tugasnya Karena Dia Mengakuin Perlawanan Ditusuk Nah Kalau Kalau Misalnya Kejadiannya Seperti itu Pak Menurut Keahlian Bapak Itu kan Adalah Rangkaian Meskipun Peranannya Adalah Berbeda Tentunya Kita Sebagai Jaksa Biasanya Kita Memasang Itu Sudah Pasti Ada Junto 55 Itu kan Itu ada Peranannya Berbeda Meskipun Endinya Adalah Yang Membunuh Satu Orang Kalau Menurut Pendapat Bapak Jadi Untuk Pembuktian Itu Menurut Teori Menurut Bapak Itu Seperti Apa Terima 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 Tadi Saya Masuk Tapi Sudah Sudah Dipertanyakan Syukur Alhamdulillah Sudah Dipertanyakan Jadi Begini Saya Ingembangkan Lagi Yang Namanya Deneming Delecten Itu Nah Kalau Kita Berbicara Deneming Delecten Pada Medef Lider Maka Menstrianya Itu Dari Awal Itu Harus Sinonik Tidak Boleh Berbeda Soal Perang Boleh Berbeda Perang Boleh Berbeda Sepanjang Voltaid Delign Selesai Kuncinya Disitu Maka Ada Teori Ada Teori Pendekatan Dari Perbuatan Ada Teori Pendekatan Dari Bekerjanya Alam Organ Organ Melik Ada Teori Yang Berkaitan Dengan Selesainya Di dalam Pendekatan Di dalam Pendekatan Tindak Dari Kita Mengenal Yang Namanya Kita Menggunakan Jadi Kita Berbicara Tentang Kompetensi Kalau Itu Berbicara Tentang Kompetensi Relatif Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Di dalam Mengadili Suatu Kristiwa Bidana Itu Dan Perannya Tadi Juga Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Peran Itu Bisa Berbeda Tidak Sama Tetapi Selesai Tindak Bidana Itu Selesai Pada Akhirnya Dia harus Selesai Meskipun Selesainya Itu Memerlukan Jedah Meskipun Melalui Jedah Nah Itu Kan Bisa Dirangkai Nanti Dengan Pasal 64 Kalau Dia Tidak Ada Jedah Tentu Kan Tidak Bisa Menggunakan Lempat Maka Teorinya Tentu Konsorsis Idealis Tidak Bisa Menggunakan Konsorsis Realis Karena Konsorsis Realis Realis Itu Kita Harus Ada Jedah Gitu Ya Nah Oleh karena Itu Saya Setuju Kalau Dikatakan Bahwa Peran Itu Tidak Mesti Harus Sama Beda Boleh Pertanggung jawabannya Sama Sepanjang Penerapan Delnaming Delekenya Mede Plager Sepanjang Tapi Kalau Dia Mede Plig Itu Berbeda Pertanggung jawabannya Berbeda Perbuatannya Boleh Berbeda Tetapi Menstrianya Dia Tidak Ada Tidak Ada Di Dalam Antepasitenya Itu Dia Tidak Ada Jadi Kalau Di Dalam Mede Plager Itu Ada Antepasitenya Ketika Mereka Berliap Melakukan Suatu Kejahatan Selesainya Itu Ya silahkan Saja Kami contohkan Begini Kami contohkan Begini Di suatu Pasar Terjadi Tereakan Maling Larilah Maling Itu Lalu Karena Tereakan Itu Masyarakat Tergerak Di sekitar Itu Larinya Dia Itu Kan Semeter Dua Meter Sepuluh Meter Mungkin Bisa Sepuluh Meter Gitu Kan Nanti Yang Semeter Itu Spontan Mugum Lari Lagi Kedua Ketiga Kempat Seterusnya Sampai Mungkin Pada Di Pahujung Jalan Sana Ada Masa Yang Pakai Batu Mungkin Pra Kepalanya Meninggal Dia Di Sana Nah Pertanyaan Hukumnya Dalam Peristiwa Ini Contoh Dalam Peristiwa Ini Ini Gak Bisa Peran Yang Pertama Tadi Ini Gak Bisa Dikategorikan BD Plager Kenapa Tadi Mereka Tidak Ada Kesepakatan Untuk Melakukan Penganiayaan Gak Ada Kesepakatannya Dia Hanya Mendengar Periakan Malik Spontanitas Masyarakat Yang Ada Di Kita Itu Melakukan Aksi Aksi Yang Selalu Penentang Maling Nah Nah Itu Yang Terjadi Seperti itu Contoh Seperti itu Maka Harus Memilah Mana Yang Bisa Kita Gunakan Medeplektik Gitu Mana Kita Gunakan Medeplektik Gitu Mana Kita Gunakan Medepleger Tapi Dalam Peristiwa Tadi Menur Hemat Kami Ya Gak Bisa Digunakan Medepleger Gitu Ataupun Alasan Yang Saya Ingin Menggunakan Selalu Medepleger Tidak Ada Medeplektik Ya Kami Pahami Kenapa Kami Pahami Ya Selalu Begitu Jaksa Mana Mau Kasih Yang Ringan Ringan Berat Selalu Begitu Lawannya Minta Ringan Ringan Itu Memang Habitatif Begitu Tapi Kami Ahli Pada Posisi Yang Objektif Sesuai Dengan Kalian Tidak Sesuai Kami Angkat Kaki Tidak Mau Ada Di Hadapan Yang Mulia Ini Demikian Terima Kasih Terima Kasih Ahli Mungkin Cukup Yang Mulia Untuk Ahli Mau Dijini Mulia Saya Beritahu Tanya Ahli Terima Kasih Atas Penjelasannya Kau Oke Pemukian Nanti Kami Juga Jadi Belajar Semang Ahli Di Perkarasa Katakau Ada Berbagai Pelanggaran Hukum Acara Pidana Pertanyaan Saya Seterah Apakah Pelanggaran Hukum Acara Pidana Jadi Dasar Kehilangan Atau Kehilangan Itu Aja Pertanyaan Pertanyaan Oke Nanti Saya Jelaskan Kami Punya Pendapat Sampai Hari Ini Saat Ini Kami Punya Pendapat Kami Hanya Menemukan Adanya Kehiliran Di Dalam Penerapan Terhadap Ketentuan Pasal Tersebut Saja Yang Tidak Sejalan Dengan Perbuatannya Pemohon Pekal Kami Baru Menemukan Itu Saja Sampai Hari Ini Saya Duduk Di Kami Belum Menemukan Yang Lain Oke Saudara Dalam Fakta Perkara Nomor 16 Maupun Dapat Kita Baca Pada Sama Perkara 3 Dan 4 2017 Itu Ada Proses Penyelidikan Yang Tidak Sese Persebut Dimana Proses Penyelidikan Dilakukan Tanpa Dilakukan Lebih Dampun Proses Penyelidikan Ada Penangkapan Semua-menang Terhadap Para Terdakwa 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 Sekarang 8 Orang Kemudian Ada Praktik Penyisaan Dan Kita Dengar Saksenya Kemarin Kemudian Juga Ada Keterangan Dan Fakta Bahwa Keterangan Pemohon Sakat Takal Lebih Dahulu Didengar Sebagai Anak Sebenarnya Sebelum Keterangan Saksi Diselesaikan Jadi Setelah Keterangan Sakat Takal Sebagai Tertakwa Anak Itu Kemudian Mas Ada Pemeriksaan Terhadap Saksi Kemudian Juga Perluan Ditambahkan Jadi Yang Kami Sampaikan Bahwa Tidak Ada Proses Penyelidikan Tidak Ada Seorang Pemanggilan Langsung Penangkapan Dan Sakat Tata Sebagai Anak Ketika Tidak Ada Pendampingan Kepada Orang Tua Yang Berudah Di Polda Satu Ligit Kemudian Berudah Bertemu Keluarga Dengan Sakat Tata Setelah Diti Kami Ingin Pertanya Dari Fakta Fakta Yang Ada Tersebut Apakah Itu Memenuhi Saran Untuk Menjadi Satu Alasan Adanya Kehilapan Dan Kekiluan Terakhir Terima kasih Jadi gini Kehilapan Kekiluan Di dalam Penerapan Itu Kami Sebagai Ahli Tetap Konsisten Seperti Yang Tadi Ahli Sampaikan Tapi Apa Yang Disampaikan Dalam Petanya Tadi Kalau Sekiranya Itu Ada Pirananya Pra-peradilan Saya Sangat Senang Membahas Itu Kenapa Kebetulan Saya Kan Dosen Di PT IK Juga Saya Ngajar Penyelidikan Penyelidikan Tindak Pidannya Teroris Saya Sangat Senang Membahas Kalau ada Di Dalam Medannya Pra-peradilan Sayangnya Ini Medannya Sudah Medan PK Peninjauan Kembali Jadi Jadi Saya Lebih Fokus Kepada Yang Tadi Kami Sampaikan Jadi Konsistensi Kami Tetap Pada Penelapan Kekiliran Di Dalam Pasal Pembunuhan Itu Yang Tidak Sejalan Dengan Permuatannya Yang Hanya Memukur Wajah Almarhum Itu Jadi Kalau Tadi Pertanyakan Tadi Saya Hanya Bisa Menjawab Hal Itu Bila Mana Ada Di Dalam Proses Pra-peradilan Karena Itu Bidang Saya Saya Betul Karena Saya Mengajar Polisi Polisi Saya Mengajar Perwira-perwira Di Perguruan Tinggi Kepolisian Ini KPA Ini Saya Mengajar Di Sana Apakah Hal Tadi Tidak Bisa Menjadi Bahan Kehilapan Tadi Tadi Kami Tetap Konsisten Dengan Apa Yang Tadi Kami Sampaikan Kekiliruan Kehilapan Di Dalam Penderapan Terhadap Penjatuhan Pasal Bahwa Tidak Sepatutnya Pasal Pembunuhan Diletakkan Kepada Pemohon PK Karena Dia hanya Berperilaku Hanya Memukul Wajah Al-Mahru Yang Tidak Mungkin Mengakibatkan Meninggalnya Al-Mahru Dengan Pukulan Pemohon PK Jadi Kami Tetap Konsisten Di Situ Terima kasih Cukup Terima 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 Kasih Kembali Terima kasih. 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 Jadi dapat saya teruskan. Jadi mungkin yang dimaksud pemohon ya. Perbedaan antara pemeriksaan luar dengan pemeriksaan dalam. Karena ada perbedaan waktu antara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Karena pemeriksaan dalam itu dilakukan saat dilakukan ekshumasi atau gali kebur. Yang saya amati dari kedua musuh tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan. Selanjutnya adalah justru ada tambahan informasi pada ekshumasi. bahwa salah satu atau keduanya bahkan memiliki kerusakan pada daerah tulang tekorak dan tulang rahang. Ya. Selanjutnya dari paparan luka-luka yang ada disini juga. Tersimpulkan ya. Keutamaan kematiannya yang saya baca dan maknai dari hasil kisum itu. adalah justru pada daerah kepala. Ya. Itu bisa dilihat kalau dari sisi medisnya. Kalau pada saat pemeriksaan luar keluar darah dari hidung dan telinga. itu bisa menjadi penunjuk kalau kita orang medis. Bahwa kemungkinan ada sesuatu terjadi kerusakan pada daerah dasar tengkorak itu. Ya. Dan memang faktanya pada hasil pemeriksaan ekshumasi itu ditemukan. Kedua-duanya mengalami kerusakan pada dasar tengkorak. Ya. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan ruang tengkorak bisa patah seperti itu. Hingga dasar tengkorak sampai patah. Ya. Tentunya kepala itu tidak mudah untuk rusak. Ya. Tidak mudah untuk pecah gitu ya. Artinya yang mampu melakukan kerusakan seperti itu adalah suatu gaya dan kekuatan yang kuat. Dan memiliki bobot yang cukup ya untuk melakukan kerusakan seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses kejadiannya. Ya kan. Nah itu tentunya perlu pendalaman ya. Di sini saya dapat menyampaikan saja bisa dilakukan pendalaman ya mengenai proses terjadinya peristiwa itu. Seperti apa yang diduga peristiwa apa apakah sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi maupun pemeriksaan luar ya. Nah itu perlu penggaliannya. Mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada keraguan ya. Tidak ada keraguan bahwa peristiwa itu terjadi. Karena ada kesesuaian antara luka bunda yang membuatnya. Dan misalnya kalau ada pelaku ya pelaku yang melakukannya atau ada hal yang lain. Mungkin seperti itu. Artinya sudah saksi mengatakan karena benturan yang kuat lah hingga terjadi patah atau retak. Ya ada yang bilang itu dengan istilah persentuhan ya. Ada yang bisa bilang itu ada kontak antara suatu benda dengan permukaan kulit atau tubuh tertentu. Ya jadi peristiwa itu ada. Bahwa ada kontak atau persentuhan suatu benda dengan permukaan tubuh. Yang menyebabkan kerusakan yang fatal tadi itu. Baik berikut dari dokter Rahma Siaranisa. Bahwa tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung. Tangan kanan buat rezeki. Kemudian yang akan ingin tanyakan lebih dalam. Yaitu tentang kematian tidak wajar. Serta ditemukannya sperma. Sperma karena pada saat pemeriksaan di Rumah Gunung Dian itu belum ditemukan sperma. Tadi setelah operasi baru ditemukan sperma. Baik terima kasih. Bisa menjelaskan tentang sperma batas. Karena ini sperma yang ditemukan itu tidak pernah dilakukan tes DNA. Siapa pemilik sperma. Apakah menurut ilmu yang saudara ahli ketahui. Apakah sperma yang ditemukan tersebut itu masih logis bisa ditemukan. Kedua, adanya pendarahan aktif dilakukan pemeriksaan hapus lubang kemaluan dan anus. Dengan hasil ditemukannya sperma pada sediaan hapus lubang kemaluan. Terima kasih. 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 Hasil visum memang menyebutkan adanya temuan sperma. Kalau dari interpretasi ke dokter forensik tentunya adanya sperma dapat membuktikan adanya persubuhan. Ya telah terjadi suatu persubuhan. Dan pendalamannya adalah spermanya milik siapa ya. Agar bisa diketahui individu yang memiliki sperma itu apakah dia termasuk diantara apabila ada tersangka persubuhan atau dalam tanda kutip dugaan perkosaan ya, apakah dia bisa jadi pelaku atau tidak. Atau jangan-jangan sperma itu nggak tunggal gitu ya kan. Hanya disebutkan sperma ya, sperma. Tidak disebutkan berapa. Jangan-jangan nggak tunggal. Kalau nggak tunggal artinya bisa jadi apabila dilakukan pemeriksaan lanjutan, itu bisa keluar nggak hanya satu orang gitu ya. Nah itu adalah hal yang baik untuk menjawab keraguan-keraguan terhadap tersangka atau siapa yang dituduhkan bahwa dia melakukan atau tidak. Mungkin dituduh. Sebentar. Baik. Jika ditemukan sperma, ya, itu kira-kira dalam hal ini ditemukannya seperti apa bentuknya itu? Dilakukan pemeriksaan anus. Ini kan berarti pemeriksaan ketika gali jumur dan atopsi. Bagaimana dokter tersebut bisa menyimpulkan bahwa itu bentuk sperma? Apakah dia bentuk kairan yang mengeras? Atau melalui teknik kimia lain? Atau apa yang bisa menyatakan bahwa ini adalah sperma? Karena bagi kami, pada tanggal 28 tahun itu ada juga saksi yang memandikan mayatnya. Bahkan dokter di rumah sakit Gunung Jati tidak menemukan sperma. Tidak ada tanda-tanda pemeriksaan. Bahkan dokter juga mengatakan kematian tidak wajar juga tentang diakibatkan kecelakaan. Rizky akibat kejalanan lintas sudah sering berang satu polisi yang menghantar mayat tersebut. Nah inilah yang mengatakan tidak ada tanda-tanda pemeriksaan, tidak ada sperma. Sperma kemudian hanya ada ditemukan dari hubungan kemaluannya berwarna merah seger. Encar tanpa disertai gumpalan jaringan. Oke, saya bertegas lagi. Bentuk sperma yang ditemukan oleh dokter ketika mayat itu sudah berusia kurang lebih 13 hari, itu seperti apa? Apakah kairan itu masih bisa menjadi alat bukti? Kalau misalnya dokter menyatakan tidak melakukan tisgna itu faktor apa? Apakah karena bercampur dengan darah dan tanah? Apakah dokter forensik menemukan itu di cairan atau di dalam tanah kumuran? Atau di dalam kemaluan daripada mayat korban? Ya, terima kasih. Saya inginkan saya pada bacaan Fismatera Pertum. Mohon bisa dikoreksi, diikuti bacakan kalau bisa. Terkait dengan temuan sperma. Kalau tidak salah, kalimatnya adalah ditemukannya pada kemaluan. Bukan pemeriksaan hapus lubang kemaluan. Ya. Dan manus. Ya. Dengan untuk ditemukan sperma pada keseluruhan, 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 hapus lubang kemaluan. Pemeriksaan hapus. Ya, keseluruhan hapus. Artinya, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa adalah melakukan pemeriksaan hapus liang kemaluan. Ya. Karena apa? Karena proses pengusukan, kita sudah mungkin tidak akan bisa melihat sesuatu yang kasat mata normal kita lihat pada orang yang masih segar. Ya. Dan juga kemungkinan, kalau dokter yang pertama, yang pemeriksaan luar itu, tidak menemukan sperma, itu bisa saja terjadi. Karena sperma itu memang bisa, tidak selalu bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kalau kasat mata itu hanya guntalan, berwarna putih. Ya kan? Itu adalah campuran antara cairan mani dan sel sperma. Ya. Tapi untuk bisa lihat sperma, tentu tidak bisa kasat mata, harus mikroskopis. Jadi, dapat saya jelaskan, hapus liang vagina, liang kemaluan, dan liang anus itu adalah untuk mencari. Ada enggak sperma pada daerah-daerah tersebut? Ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, pemeriksa, kalau hapus artinya dia membuat pemeriksa secara mikroskopis. Yang bersangkutan dokter pemeriksa menemukan adanya sperma, kalau kalimatnya adalah sperma, artinya menemukan sel sperma. Jadi bentuk sperma secara mikroskopis pada sediaan hapus itu. Begitu. Bagi kami, dok, dari di Pertagas, sperma itu ketika dia makin lama, dia mengering atau mencair atau menghilang? Ya. Sperma makin lama akan berubah bentuk, ya. Bentuknya akan kisut, gitu ya. Makin lama, seperti itu. Tadinya bentuknya mulus, lonjong, ada bentuknya, lama-lama dia kisut, bentuknya bisa lepas, ya kan. Nah, itu dari situ nanti bisa kita temukan tentunya sesuai bentuknya seperti apa, ya. Kalau diyakini bentuknya adalah sesuai dengan sperma, ya hasilnya akan dituliskan bahwa ditemukan sperma. Oke, saya stop dulu pertanyaan ini, saya lanjut dulu satu, nanti saya kembali lagi ke Sperma. Ditemukan penderahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan. Mohon saudara ahli menjelaskan apa maksud dari penderahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah, segar, encer, serta disertai adanya gumpalan tanpa disertai gumpalan jaringan. Karena menurut beberapa kesaksian, almarhum ini lagi berhalangan, lagi haid. Apakah sesuai tidak dengan keterangan saksi yang menyatakan berhalangan dengan teori ilmu kedokteran forensik yang menyatakan jika penderahan aktif tanpa disertai adanya gumpalan jaringan, itu adalah haid? Iya. Ini haid yang hari keberapa dulu, ya. Itu yang perlu kita tahu, gitu ya. Untuk memperjelas lagi pertanyaan Bapak, ya. Artinya, darah atau cairan, darah yang keluar dari kemaluan itu, cair secara aktif, memberikan interpretasi bahwa tampak cairan itu keluar, ngalir. Itu, mungkin yang dimaksud dengan aktif, itu tadi itu. Masih keluar, seperti itu. Apakah itu darah haid atau bukan, tentunya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan lanjutan, ya. Kalau saya bilang darah haid atau bukan, kalau dengan pemeriksaan lanjutan, jangan-jangan ada perlukaan juga di daerah Bagina, ya. Tapi, menurut dari hasil... Sebentar, saya nyambung. Menurut keterangan Widi dan Mika, pada tanggal 27, keterangan disumpahnya, itu pinjem uang untuk membeli alat pembalut, dan di kamar mandi ditemukan pembalut dan celana dalam yang berdarah dan dicuci. Berarti, bisa kita gambarkan, malamnya hanya berbeda beberapa jam saja, kemungkinan salah satu penyebab dari lubang kemaluan berwarna, adanya ada pendarahan aktif, itu kita arahkan ke sana. Nah, apakah bagi wanita yang sedang haid, ya, itu, walaupun tidak mengalami kematian ketika diperiksa, akan hasil dari dokter itu tetap mengatakan bahwa ada pendarahan-pendarahan yang aktif, kira-kira. Karena, ini kan ditemukan pada saat baru meninggal pertama kali itu. Artinya, belum beda dengan keterangan pada saat atopsi kali kubur. Apakah darah aktif ini yang dimaksudkan adalah haid? Karena, tanpa ada gumpalan jaringan, tolong Ali jelaskan, darah yang aktif itu seperti apa, dan tanpa disertai gumpalan jaringan itu apa? Ya, darah aktif, artinya darahnya bersifat cair, ya. Kalau gumpalan jaringan, artinya darahnya tidak bersifat cair saja, tapi bisa bersifat kenyal, ya, kenyal. Tanpa disertai adanya gumpalan jaringan, itu maksudnya apa? Gumpalan jaringan mungkin bisa jadi bagian-bagian tertentu yang ada di dalam rahim. Kalau orang lagi haid, bisa jadi, kan ada luruhnya di dalam rahim. Luruhnya di dalam rahim. Luruhnya di dalam rahim itu, bila keluar, bisa berupa gumpalan. Kalau tanpa disertai adanya gumpalan, artinya darah saja, ya? Enggak, enggak. Gitu juga. Ya, itu gimana penjelasannya, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan? Ya, artinya fakta kemuan, pemeriksaan secara kasat mata melihat adanya darah keluar dari kemaluan secara aktif. Ya, artinya kalau sebagai dokter... Artinya, kalau ada informasi bahwa yang bersangkutan haid, bisa jadi, atau tidak dapat disingkirkan bahwa darah tersebut bisa masuk dalam kategori darah haid. Bisa. Oke, sampai situ, ya. Kalau pengalaman dokter sebagai ahli forensik atau dokter pisum, ciri-ciri seperti itu ketika menemukan pasien, apakah dokter, wah ini diperkosa sepertinya gitu, ada enggak? Atau, wah kalau ini memang luka-luka karena tabrakan, ini enggak diperkosakan lah, lewat aja. Jadi itu seperti, masih dianggap wajar, yang itu saya ingin mengetahui. Baik kalau dari sisi ilmu kedokteran forensik, perdaraan per vaginam, kalau kita sebut dari kalimat kedokteran, atau perdaraan melalui kemaluan perempuan, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, ya. Jadi yang harus kita pikirkan adalah, apakah itu karena haid, apakah itu karena kekerasan atau trauma, ya. Trauma itu bisa karena kecelakaan, bisa karena perstubuhan, atau bisa karena hal yang lain juga, gitu ya kan. Nah, karena itu kita harus melakukan pemeriksaan, ya. Tidak berhenti pada ada perdarahan itu, ya. Pemeriksaan itu kita lakukan dengan pemeriksaan terkait dengan anamnesis, apa yang dilakukan oleh penderita, apa yang dirasakan, apa yang diketahui, dan selanjutnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya kita memberikan kesimpulan, terkait dengan apa yang disitu. Apakah itu karena hal-hal tertentu, yang tadi saya disebutkan tadi itu, kesimpulannya. Yang berikutnya tadi apa ya, pertanyaan yang saya lupa. Yang berikutnya itu, pertanyaan saya itu, apakah sebagai dokter ketika melihat pendarahan dangra itu, ada nggak kepikiran instanawanya orang diperkosa? Atau, kan pada kesimpulan pertama kan tidak ada perkematian tidak wajar. Hanya setelah ada yang mengaku, ini karena kalimat sperma inilah yang sangat mengganggu dan membuat seluruh terpidara di hukum seumur hidup. Jadi seolah-olah dalam waktu 12 menit, 11 orang memperkosa 1 orang dengan kondisi rusak, konyok seperti itu, memungkinkan nggak gitu. Tapi karena ada pembandingnya, pisum di rumah sakit Sunan Gunung Jati, yang menyatakan hanya darah saja, sedangkan di rumah sakit Polri, sementara Sakatatal ini disebutkan, bahwasannya melakukan pemukulan di TKP pertama. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa apabila terdapat beberapa tempat kejadian perkara, dan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak sampai, membuat sampai mati di TKP tersebut, maka ini tidak pas ataupun juga tidak layak untuk dikenakan perkara terkait dengan pembunuhan. Namun lebih tepat disangkakan dengan pasal terkait dengan penganiayaan. Kemudian fakta lain yang tadi kami dengar dari ahli yang lain, yakni dari Azmi Syaputra, ahli hukum pidana berkaitan dengan tiga depo fiktif. Ketidaktepatan Saka dijadikan sebagai tersangka, bahkan terpidana hingga harus menekam di penjara tiga tahun, delapan bulan dari putusan hakim, yakni delapan tahun, adalah berkaitan dengan bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum ataupun juga di penjara, yang mana tiga depo ini merupakan depo fiktif. Seperti diketahui bahwasannya beberapa waktu yang lalu, sudah ditegaskan oleh tim kuasa hukum dari Syakit Tatal, bahwasannya ada hal-hal yang tidak relevan, yakni ada atas nama Andi, kemudian juga ada atas nama Dhani, yang ternyata adalah depo fiktif, hingga dengan Peggy alias Perong yang saat ini sudah memenangkan peradilan dan juga terbukti tidak bersalah. Bagaimana mungkin tersangka utama tidak ada, namun tersangka pendamping ini dihukum seumur hidup, dan untuk Syakit Tatal dihukum delapan tahun penjara dengan remisi sampai dengan tiga tahun, delapan bulan. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan hal-hal mengenai perdapatan dengan Jaksa Penuntut Umum, beserta dengan Azmi Syahputra, dikarenakan ada hal-hal yang tidak relevan antara BAP sebelumnya dengan memori kasasi, yakni adanya penusukan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara pada BAP sebelumnya ini tidak ada. Jadi ada ketidaksinambungan fakta-fakta dari BAP sebelumnya yang sampai dengan saat ini masih terus ditelusuri. Sementara demikian, Davi. Berada pada laboratorium dokter spesialis forensiknya. Kesalahan siapa ini terjadi kalau tidak dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di tubuh? Tina. Mungkin saya tidak mau bikin bicara kesalahan, tapi mungkin kita ada cermatan ya, siapapun ya, yang terkait dengan tindak lanjut suatu ketemuan sperma, bahwa sperma adalah suatu ketemuan yang sangat berharga apabila ada suatu peristiwa tindak pidana yang bisa menjawab apakah sperma itu memiliki seorang pelaku sekejahatan atau bukan, gitu ya. Tentunya pihak-pihak yang tahu akan adanya sperma itu, tentunya dapat saja atau setidaknya sepatutnya mengupayakan saat itu pemeriksaan lanjutan berupa DNA. Bila dinilai, memang sebabnya itu memiliki manfaat terkait dengan peristiwa atau kasus yang sedang ditangani. Baik. Kini, Ali, kan ini mayat al-warun ini agama Islam. Jadi ketika masuk ke dalam rumah sakit di PISUM, itu kan dokternya kan, kita kan memiliki foto-foto yang kita jadikan opo, bahwa celana dalangnya masih utuh. Ya, beda dengan keterangan suroto yang katanya turun 30 cm, tapi dia hanya melihat kemaluan, tapi dia tidak melihat ada pembalut wanita yang kita anggap ini adalah keterangan yang mengarang. Tapi itu bersih. Hanya ada keterangan di lutut kanan, ada kena tungkai kanannya itu terkena daging yang nyangkut di bawah, itu kesimpulannya. Karena yang membawa mayat atau kodina waktu dibawa ke rumah sakit itu belum beringgap. dia polisi. Tentu kan sebagai dokter kan percaya bahwa ini adalah korban kecelakaan. Nah terus melihat kondisinya, oh ada darah. Nah diberilah keterangan adalah pendaraan aktif tanpa disertai ditemukan pendaraan aktif dari rumah kemaluan berwarna merah segar tanpa disertai adanya gumpalan jaringan. berarti tidak ada yang keras-keras itu ya gumpalan-gumpalan. Ya berarti darahnya mengalir keras. Ya mengalir saja. Tapi saya mengaitkan dengan keterangan saksi yang mengatakan si Bina ini dalam keadaan haib ya termasuk di akal gitu. Dan apakah pengalaman dokter sebagai polisi pernah menemukan banyaknya korban pemerkosaan yang diperkosa dalam keadaan haib? Atau mungkin pemerkosa itu menghentikan niatnya untuk memperkosa ketika melihat korbannya ini lagi haib? Sepengetahuan dokter, gimana? Silahkan. Sepanjang karir saya terkait dengan kasus kekerasan seksual saya pernah mendapatkan kasus seseorang dilakukan persetubuhan secara paksa pada posisi sedang haib. Ada? Itu pernah mengalami itu? Ada. Tapi waktu yang itu hanya dengan cerita atau dokter yang memeriksa? Saya yang beriksa. Jadi saat kita memeriksa yang bersangkutan memang dalam keadaan haib. Tapi tetap kita akan melakukan pemeriksaan swab vagina tadi itu. Ada ditemukan air sperma di dalam? Pada kasus saya saya tidak temukan. Hanya pemerkosaan? Pemaksa? Iya. Hanya yang ini dokter ini dia kisum setelah labor polisi atau pada saat orangnya meninggal juga atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Seperti kan pertanyaan saya tadi apakah pernah terjadi pemerkosaan ketika korbannya adalah lagi haib? Karena kalau saya mengansumsikan bahwa VB lagi haib saya tidak bisa membayangkan sebelas orang ini memperkosa binar rame-rame dalam keadaan haib tentu karena itu akan kena kecelana dalamnya kira-kira begitu. Itu memang hal yang tidak lazim ya dan memang pelakunya juga memiliki ketidak laziman dari pemeriksaan psikologi psikiatrik ya apalagi klien-klien dan beberapa terpidana juga suka melakukan tes psikologi tidak ada yang tidak lazim normal semua bahkan kemarin Sakatata juga diperiksa psikologi di LPSK tetap dikatakan normal dan perlu pendampingan baik yang berikutnya berapa lama sperma itu bertahan di jaringan otot daripada kelamin wanita dan apakah standar untuk menentukan cairan itu sperma itu memiliki kekuatan seperti racun yang bisa menyimpan ke rambut atau ke sekitar itu sehingga dalam berapa lama dia bertahan tolong saudara jelaskan menurut keiluan dokter Aliporemsi baik kebetulan terkait dengan daya tahan sperma adalah tes saya waktu jadi spesialis dari hasil penelitian saya itu saya dapat kesimpulan bahwa sperma itu selamat menikmati